Tidak, saya menganggap itu tidak besar. Bagaimana mungkin tidak besar? Satu juta orang dibunuh atau lebih. Sebenarnya dia politik. Jadi, perasaan mama tinggal cerok di antara pembunuh anak mama. Kita dalam lingkungan kita, guru, kepala desa, itu termasuk orang yang ikut membunuh. Kalau orang sini, orang kampung sekarang Bapak, itu takut sama Bapak. Orang yang berjumpat kerja orang sumber. Kalau orang itu tahu, kalau dia lawan macam saya, mereka tahu orang yang berjumpat sumber. Kalau aku, abangku itu, orang yang dipotong juga? Saya tanya Adi, abang Awa itu, dia diorganisasi di Medan. Berpikir, enggak usah, itulah. Bilangkan Adi, enggak apa-apa. Kalau kita kaji dulu begini, 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 kita ingin dulu. Udah payah, akan kejadian seperti dulu. Pasti akan kejadian. Seandainya aku berbicara di era Ordi Baru, sama Bapak, apa yang akan Bapak lakukan dengan aku? Enggak bisa kita bayangkan. Terima kasih telah menonton!